Intro Sebelum melanjutkan video ini Ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dulu ya Dan klik tombol lonceng untuk notifikasi di video-video baru berikutnya Hei, halo, apa kabar kalian? Oke, video kali ini nih agak santai lagi ya Jadi aku tuh lagi agak males nih untuk bikin video-video yang ngeditnya agak cukup effort Jadi ya kita syutingnya begini lagi ya teman-teman Yaudah video kali ini ceritanya nih aku pengen unboxing paketan yang aku dapetin dari sebuah lelangan dekesnya Om Ibnu Jadi kemarin tuh aku habis ikut lelangannya Om Ibnu teman-teman Nah disitu tuh aku habis menangin Super Treasure Hunt Nah mobil Super Treasure Hunt seperti apa nih yang aku dapetin? Yaudah langsung aja ya teman-teman kita buka paketannya Ya ini dia teman-teman Sudah ada 2 paketan yang kemarin aku menangin di lelangannya Om Ibnu Jadi ini salah satunya ada Super Treasure Hunt Dan satunya lagi ini ada Hot Wheels juga Aku lupa sih kemarin aku tuh dapet menang lelangan mobil apa Yang pasti mobilnya ini ban karet juga Cuma aku lupa ini seri apa Yaudah kalau gitu teman-teman kita coba buka ya satu-satu nih Aku gak tau yang Treasure Hunt yang mana Yang satunya lagi yang mana Jadi kita buka yang ini dulu aja deh Yang ini simpen dulu teman-teman Nah ini dia teman-teman Kita lihat Oke ternyata Yang ini adalah yang Super Treasure Hunt teman-teman Gimana nih? Kita simpen dulu aja kali ya Nanti kita baru review Setelah kita review mobil satunya Oke kita simpen dulu yang ini Oke sekarang kita buka yang satunya lagi teman-teman Nah Kita dapet apa disini Oke ini dia teman-teman Yaudah ada di Bubble Web Kita buka Bubble Web nya Nah ini dia teman-teman Jadi kemarin tuh aku habis menangin Hot Wheels Collector Edition lagi nih teman-teman Jadi ini seri Custom GMC Panel Fund teman-teman Tuh kalian bisa baca di bawah ini Nah ini dia kemarin aku dapetin di lalangannya Up if no Kita coba buka ya Kita lihat ya Waduh Oke kita dapet Protector Untuk membungkus seri ini Oke jadi ini adalah Custom GMC Pen Panel teman-teman ya Dan ini ada stiker Factory Shield nya Tahun 2018 Oke kita lihat detail mobilnya Dan ini bagian depannya kayak gini teman-teman Bisa dilihat Detailnya tuh ada tulisan GMC nya di dalamnya tuh Bannya juga ban karet Belakangnya begini Detailingnya oke Ada tampu nomor 4 Ada logo Hot Wheels nya juga di sebelah sini Oh iya sama di bagian samping ini juga ada tampunya Kayak gini teman-teman Tulisan Hot Wheels Nomor 4 juga Dan detailnya cukup oke Sebenernya ini ada kayak Aksen lubang kuncinya loh disini Dan terus untuk di bagian bawahnya ini Base nya juga ada base besi Dan ini cukup Keren juga ya Base nya warna hitam teman-teman Dicat warna hitam kayak gini Biasanya kan kalau yang udah-udah Biasanya base nya tuh polos ya Warna besi biasa gitu Warna silver Cuman yang ini Dia dicat warna hitam kayak gini nih base nya Asik ya Keren loh mobilnya ini Oke langsung ya Kita lanjut untuk nge-review yang Super Tracer Hand nya Kita ambil Super Tracer Hand nya Masih di Bubble Wrap Oke kita buka ya Nah ini masih Packaging nya Seperti ini Dan aku gak dapet Ini ya Apa nih Protector Biasanya kalau Super Tracer Hand Dikasih protector Cuman kali ini Dikasih protector nih Terpaksa Cuman dibungkus begini doang Oke Ini dia teman-teman Super Tracer Hand Yang aku dapetin Di lelangannya Ob Ibnu kemarin Dan ini Adalah Super Tracer Hand Apa nih Corvette Grand Sport Proster Wihdi Jadi Jadi mobil ini Detailnya cukup oke ya Tampo nya pun Wah menarik banget Banyak banget Tampo nya Terus Warna gold Gold nya Ini Asik banget Teman-teman Kalau kalian bisa lihat Ada tampo Nomor 2 Terus Disini juga Ada tulisannya Apa nih Gak kebaca juga Ada tulisan kecil Disini pasti ada logo TH nya ya Karena ini Super Tracer Hand Nah ini Kalau kalian mau lihat Kalau ini Super Tracer Hand Tuh Di bawahnya Ada lambang api Warna gold Dan bannya Pasti ban karet ya Nah ini juga Kemarin yang buat aku Suka dan ngebit Mobil ini Adalah Bannya ini Ada tulisan Godyear nya Teman-teman Jadi ada tampo Godyear nya Kayak gini Keren banget Gitu loh Sporty banget Mobilnya Karena memang Ini Mobil balap Mobil balap Klasik Dan untuk Detailing nya Cukup oke Aku suka Dari warna Gold nya Ini kelihatan Klasik banget Tapi detailing nya Lampu-lampu nya Juga Ternyata Gak ditampu Masih polos Kayak gini Di bagian belakangnya Terus depannya Juga Seperti ini Mas Kasian Eh Teteplah Kalau namanya Super Tracer Harga gini Nih Gak ada yang bisa Ngalahin karismanya Ya Keliatannya juga Udah Keliatan keren banget Gitu loh Dilihat biasa Begini doang Oh iya Dan mobil ini Kemarin itu Aku menang Di lelangan Itu Di harga Rp145.000 Jadi Open beat nya Kalau gak salah Itu kemarin Ada di Rp125.000 Terus Ada beberapa Orang yang Udah nge beat juga Akhirnya Seperti biasa deh Aku nungguin Untuk nge-tapper Mobil ini Di detik-detik Terakhir Dan Akhirnya yaudah Aku dapet Di harga Rp145.000 Cukup Buat lah ya Karena Di pasaran Juga Masih Sekitar Rp180.000 Sampai Rp200.000 Sih Mobil ini Oke Jadi Itu tadi Teman-teman Dua mobil Yang aku dapetin Di lelangannya Om Ibnu Ada Hot Wheels Collector Edition Custom GMC Panel Fan Dan Yang ini adalah Hot Wheels Corvette Grand Sport Roadster Super Treasure Hunt Jadi Dari Dua mobil ini Kalian lebih suka Mobil yang mana Ini teman-teman Coba tulis di komentar Yang ada di bawah Kalian lebih suka Yang mana Yaudah Kalau gitu Teman-teman Kayaknya Video kali ini Cukup sampai sini dulu ya Terima kasih Buat kalian Yang udah nonton Video ini sampai terakhir Dan jangan lupa Aku selalu Ngingetin kalian Untuk klik tombol Subscribe Dan klik tombol lonceng Untuk notifikasi Di video-video baru Yang akan Aku upload Kalau ada yang Pengen kalian Tanyain Biasanya nih Banyak yang Tanyain seputar Lelangan ya Kalian bisa lah Langsung aja Comment Di kolom komentar Yang ada di bawah sini Yaudah Kalau gitu teman-teman Terima kasih Sudah menonton Sampai terakhir Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax